Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Anak kecil ini mencuri di sebuah apotek, beberapa tahun kemudian hal ini terjadi. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna ini, seringkali kita dihadapkan pada rintangan dan tantangan yang sulit. Di saat-saat seperti ini, ingatlah bahwa kunci utama untuk mengatasi segala kesulitan adalah kegigihan dan ketekunan. Jangan pernah menyerah pada impian dan tujuanmu, sebab di dalam tekad dan semangatmu terletak kekuatan yang mampu membawamu melampaui batas-batas yang tampaknya tak terjangkau. Ketika langit kelam menyelimuti harapanmu dan rasa putus asa mengampiri, ingatlah bahwa setiap rintangan adalah ujian untuk kekuatanmu. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah-langkahmu, melainkan jadikan mereka sebagai pelajaran berharga yang membimbingmu menuju kesuksesan. Kita seringkali menemui keajaiban di tempat-tempat yang tidak kita duga, dan hanya dengan tekad yang bulat kita dapat meraihnya. Setiap usaha yang kau lakukan membawa kita lebih dekat pada impian kita. Teruslah berjuang meski badai menerpa, karena di balik setiap cobaan terdapat kekuatan yang menumbuhkan kita. Jangan pernah meremehkan daya tahanmu sendiri. Hidup ini penuh dengan peluang, dan hanya mereka yang tak kenal lelah dan gigih yang dapat menggenggamnya. Jadi jangan menyerah, karena di setiap langkahmu ada gajeban yang menanti untuk diungkapkan. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah Arya, seorang anak kecil yang penuh kasih sayang. Ibunya Ibu Mariati, seorang wanita tua dengan semangat yang masih berkobar. Meskipun usianya telah mencapai puncak, Ibu Mariati tetap sehat dan ceria. Suatu hari Ibu Mariati jatuh sakit, dan meskipun penyakitnya membuatnya merasa lemah, semangatnya tetap tak tergoyakan. Arya yang begitu dekat dengan ibunya merasa terpanggil, untuk perawatnya. Meskipun Ibu Mariati masih mampu beraktifitas sehari-hari, Arya memutuskan untuk membantu ibunya dalam setiap hal yang dia bisa. Setiap hari setelah pulang sekolah, Arya dengan penuh cinta mempersiapkan makan malam untuk ibunya. Memastikan semua kebutuhan harian terpenuhi, dan mendengarkan cerita-cerita indah dari masa kecil ibunya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan keceriaan dan tawa, menciptakan kenangan indah yang tak terlupakan. Arya juga membantu Ibu Mariati dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Mereka berkebun bersama di halaman belakang rumah, menanam bunga-bunga indah, dan menjadikan tempat itu sebagai taman kecil yang menyenangkan. Meskipun Ibu Mariati masih mampu bergerak, Arya selalu ada di sampingnya, memberikan bantuan dan kehangatan. Dengan setiap hari yang berlalu, kesehatan Ibu Mariati semakin menurun. Meskipun Arya berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya, kenyataan bahwa ibunya tidak dapat bekerja lagi membuat mereka menghadapi tantangan keuangan yang cukup besar. Arya yang sebelumnya merasa bahagia karena waktu yang dihabiskannya bersama ibunya, kini merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Melihat situasi ini, Arya merasa bahwa dia harus mengambil tindakan untuk memastikan kebutuhan ibunya tercukupi. Meskipun dia masih sangat muda, tekadnya untuk melindungi ibunya membuatnya siap untuk mengorbankan sesuatu yang sangat penting baginya, pendidikannya. Dengan berat hati, Arya memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari pekerjaan. Dia percaya bahwa dengan bekerja, dia dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari dan biaya perawatan kesehatan yang dibutuhkan ibunya. Arya tahu bahwa keputusannya ini bukanlah pilihan yang mudah, namun cinta dan pengorbanannya untuk ibunya memandu langkah-langkahnya. Arya mencari pekerjaan di sekitar desa, dan meskipun usahanya awalnya tidak membuahkan hasil, dia tidak pernah menyerah. Akhirnya, dia mendapatkan pekerjaan sederhana di sebuah warung lokal, membantu dan membersihkan, mengemas barang, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Meskipun gajinya tidak besar, Arya bersyukur karena dapat membantu mencukupi kebutuhan mereka. Hari-hari Arya pun menjadi sangat sibuk. Setiap pagi sebelum merangkat kerja, dia memastikan bahwa ibunya nyaman dan memiliki segala yang dibutuhkan. Setelah pulang kerja, dia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, Arya terbangun sebelum matahari terbit. Dengan semangat penuh, dia pergi ke rumah tetangganya untuk menjadi buru cuci. Pekerjaannya mencuci pakaian dan membersihkan rumah tetangga menjadi tambahan penghasilan bagi Arya. Meskipun pekerjaannya cukup melelakan, Arya selalu melakukannya dengan senyum, menunjukkan dedikasinya untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya. Sore hari, setelah selesai dengan tugas membersihkan rumah, Arya beranjak ke pasar untuk membantu menjual nasi uduk. Dia membantu seorang pedagang nasi uduk di dekat rumahnya. Arya menjadi tangan kanan pedagang tersebut, membantu menyiapkan dan menyajikan nasi uduk kepada pelanggan. Meskipun hanya pekerjaan sederhana, Arya menyadari bahwa setiap usaha kecilnya membawa keuntungan yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan sehari-hari mereka. Saat berada di pasar, Arya tidak hanya belajar tentang dunia dagang, tapi juga bertemu dengan berbagai orang dari berbagai lapisan masyarakat. Interaksinya dengan pelanggan dan pedagang lain, membuka pendengannya tentang kehidupan di luar desa kecilnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Arya merasa bersyukur dapat belajar banyak hal dari setiap pengalaman yang dia jalani. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Arya selalu membawa beberapa bungkus nasi uduk untuk ibunya. Meskipun tak bisa membayar dengan imbalan yang sebanding, senyumnya dan rasa syukur ibunya menjadi hadiah berharga bagi Arya. Malam tiba, dan suasana di rumah Arya menjadi lebih tenang. Arya duduk di samping tempat tidur ibunya, membawa minyak bijat hangat di tangannya. Dengan lembut, Arya mulai memicit lahir dan bahunya yang tegak. Meskipun tubuh ibu Mariati lemah akibat penyakit, senyumnya tetap berseri ketika merasakan kelembutan sentuhan Arya. Sayangku, terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku. Ucap ibu Mariati dengan lembut, suaranya penuh rasa syukur. Arya menatap ibunya dengan mata penuh kasih. Ibu, aku hanya ingin membuatmu merasa lebih baik, kamu begitu berarti bagiku. Ibu Mariati tersenyum, tapi tetapannya penuh kekhawatiran. Arya, aku tahu, kamu melakukan ini semua untukku, tapi aku ingin melihatmu kembali ke sekolah. Pendidikanmu sangat penting, sayang. Arya merasa harum mendengar kata-kata ibunya. Meskipun terdorong oleh cinta dan tanggung jawab, ibu Mariati tahu bahwa Arya pantas mendapatkan pendidikan yang baik. Arya berpikir sejenak sebelum menjawab, tapi ibu, aku ingin membantu ibu. Aku tak ingin kau kesepian atau merasa terlalu berat. Ibu Mariati tersenyum lembut, aku tahu nak, akan tetapi, aku ingin melihatmu tumbuh dan berkembang. Pendidikan akan memberimu peluang untuk masa depan yang lebih baik. Arya merenung sejenak, merasapi kata-kata ibunya, Baiklah bu, aku akan kembali ke sekolah, tapi aku tetap akan menjaga dan merawatmu, tak peduli apapun. Ibu Mariati memeluk Arya dengan lembut, Terima kasih nak, aku yakin kau akan menjadi anak yang hebat. Jangan khawatir, kita akan melalui semua ini bersama-sama. Dari malam itu, Arya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Meskipun tugas-tugasnya di rumah dan pekerjaannya di pagi dan sore hari tetap ada, Arya memprioritaskan pendidikannya. Dia belajar dengan tekun di malam hari, memastikan bahwa dia tetap menjalani kewajibannya sebagai anak, sambil meraih impian pendidikannya. Walaupun kehidupan Arya yang sibuk sebagai siswa, pekerja, dan pengasuh ibunya, membutuhkan pengaturan waktu yang cermat, dia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dengan tekat yang kuat dan dukungan dari ibunya, Arya berhasil menemukan keseimbangan antara sekolah, pekerjaan, dan perawatan ibunya. Dengan semangat belajar yang membara, Arya berhasil mengejar ketertinggalannya, dan dengan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolah. Dia menjadi siswa yang rajin dan berprestasi, mendapatkan dukungan dan pujian dari guru-gurunya. Meskipun belajar menjadi tantangan di kehidupan sibuknya, Arya tahu bahwa itu adalah langkah yang diperlukan untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Sementara Arya mengejar pendidikannya, ia terus bekerja di warung nasi sore hari. Meskipun pekerjaannya cukup melelahkan, Arya sangat optimis demi ibunya. Suatu hari, ketika Arya sedang berada di sekolah, ia menerima telpon dari tetangganya yang memberitahu bahwa kondisi ibunya, ibu Mariati, tiba-tiba memburuk secara signifikan. Panik dan penuh kekhawatiran, Arya segera bergegas pulang dan menemui ibunya yang tampak lemah dan pujat. Tanpa ragu, Arya segera mengambil ponselnya dan menelpon dokternya setempat. Dengan suara gemetar, dia menjelaskan kondisi ibunya dan meminta bantuan segera. Dokter memberinya instruksi dan memberitahu Arya bahwa dia akan segera datang ke rumah. Sementara menunggu kedatangan dokter, Arya melakukan yang terbaik untuk membuat ibunya merasa nyaman. Dia membantu ibu Mariati berbaring dengan lembut, membawa selimut untuk menutupinya dan mencoba merenangkan ibunya yang tampak lelah dan pujat. Ketika dokter tiba, Arya memberikan informasi selengkap mungkin tentang gejala dan perubahan yang dialami oleh ibunya. Dokter dengan cepat mengevaluasi kondisi ibu Mariati dan memberikan penanganan medis yang diperlukan. Arya duduk di samping tempat tidur ibunya, merangkul tangisnya dan menyaksikan setiap langkah yang diambil oleh dokter. Dokter itu setelah mengevaluasi kondisi ibu Mariati dan memberikan perawatan yang diperlukan, menyadari bahwa Arya dan keluarganya mungkin mengalami kesulitan keuangan. Dengan penuh epati, dokter tersebut memutuskan untuk tidak meminta pembayaran atas jasanya. Dia merasa tergerak melihat dedikasi Arya dalam merawat ibunya dan ingin memberikan dukungan lebih lanjut dalam bentuk kemurahan hati. Dokter, saya sangat berterima kasih atas bantuan dan perhatian Anda, kata Arya dengan suara yang penuh rasa syukur. Namun, saya ingin membayar Anda atas jasanya yang Anda berikan. Dokter itu tersenyum ramah dan menganggu. Arya, saya bisa melihat betapa besar cintamu pada ibumu. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan, tanpa harus terbebani oleh biaya. Biarkan ini menjadi kontribusi saya untuk membantu kalian dalam perjalanan ini. Dokter tersebut kemudian memberikan resep obat yang dibutuhkan dan memberitahu Arya bahwa dia dapat menebus sendiri di apotek. Dia juga memberikan beberapa saran perawatan tambahan untuk ibu Maryati dan memberikan nomor teleponnya, mengatakan bahwa Arya dapat menghubunginya kapan saja jika ada pertanyaan atau kebutuhan lebih lanjut. Arya merasa terharu oleh sikap baik dokter tersebut. Meskipun menghadapi kesulitan keuangan, bantuan dan dukungan medis yang diberikan secara cuma-cuma membuatnya merasa terbantu dan dihargai. Setelah meninggalkan rumah Arya, dokter itu meninggalkan pesan penuh harapan. Semoga ibumu segera pulih Arya dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika kalian membutuhkannya. Malam telah turun dan ruangan kamar Arya terasa hendi. Dalam cahaya lampu yang remang-rembang, Arya duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya terlihat elah dan penuh kekhawatiran. Di tangannya, dia memegang resep obat yang diberikan oleh dokter untuk ibunya. Arya menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat-obatan yang diperlukan. Mata Arya berkaca-kaca ketika dia memandang resep tersebut. Merasa terdesak dan bingung, air mata mulai mengalir di pipinya. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Arya dengan suara yang gemeter. Dia merabah-rabah saku bajunya, berharap menemukan sejumlah uang yang mungkin terlupakan. Namun, setelah merabah-rabah, dia hanya menemukan kantong kosong. Arya menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk meredakan rasa kepanikan di dadanya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran sulit. Tidak tahu harus kemana atau kepada siapa, dia bisa meminta bantuan. Kebingungan dan kecemasan melanda pikirannya. Tangis Arya semakin keras saat dia memandang ibunya yang sedang tertidur. Maafkanlah aku, ibu. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Dokter bilang ini penting. Tapi uangnya... Dia merasa begitu terpukul dan tidak tahu harus melakukan apa. Setiap usaha dan pengorbanannya tampak tak mampu menyelesaikan masalah ini. Arya berpikir keras, mencoba merumuskan rencana untuk mendapatkan uang. Tetapi segalanya terasa begitu sulit dan tidak pasi. Dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam, Arya merasa semakin terisolasi ketika upayanya mencari bantuan dari tetangga dan saudara tidak membuahkan hasil. Ketika dia bicara dengan mereka, banyak yang menghindar atau menolak membantu dengan berbagai alasan. Beberapa tetangga menganggapnya sebagai beban dan merasa kesulitan sendiri. Sementara saudara-saudaranya berdali bahwa mereka juga tengah berjuang dengan masalah keuangan. Arya merasa putus asa dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Dalam kehandingan malam, Arya kembali duduk di samping tempat tidur ibunya yang masih tertidur. Air matanya kembali mengalir tanpa henti. Ibu, maafkan aku. Aku merasa begitu sendirian. Aku mencoba begitu keras untuk mencari bantuan. Tapi sepertinya tidak ada yang peduli. Ucap Arya dengan suara serak. Merasa sendiri dan putus asa, Arya memutuskan untuk mencoba mencari solusi lain. Arya tiba di depan tuka apotek dengan hati yang berdebar-debar. Dia melihat pintu kaca toko apotek yang tampak seolah-olah menjadi gerbang menuju solusi bagi masalahnya. Namun setibatnya di sana, dia merasa kebingungan karena tidak tahu bagaimana caranya untuk membeli obat. Dengan cemas, Arya memandang ke sekeliling toko. Rak-rak berisi berbagai macam obat dan produk kesehatan terpampang di hadapannya. Seorang apotek yang sibuk membantu pelanggan lain di meja kasir, Arya ragu-ragu tidak yakin harus melakukan apa. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba mengumpulkan keberanian. Arya memutuskan untuk mendekati meja kasir dan menunggu giliran dengan hati yang berdebar. Ketika gilirannya tiba, Arya dengan ragu-ragu menyampaikan resep yang diberikan oleh dokter kepada apotekar. Arya memberikan resep obat yang diberikan oleh dokter sebelumnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Arya menunggu sang apotekar selesai meracek obatnya. Hingga saat obat itu selesai diracek dan nama Arya dipanggil, Arya langsung mengambil obat itu lalu kabur begitu saja tanpa membayar. Sontek para pegawai itu berteriak meneriaki Arya. Maling! Teriak pegawai. Tapi saat hendak mengejarnya, sang pemilik apotek langsung turun dan mencegah pegawainya untuk mengejar Arya. Pemilik apotek itu mengetahkan bahwa ia melihat dari CCTV Arya sudah memegang resep obat dari beberapa jam yang lalu, sambil menangis. Pemilik apotek itu merasakan duka dan kebingungan yang mendalam yang dialami Arya, hingga ia mengikhlaskan obat itu untuk dibawanya. Dengan hati yang masih berdegup kencang setelah insiden di toka apotek, Arya kembali pulang dengan langkah yang terburu-buru. Begitu pintu rumah terbuka, ibunya, ibu Maryati, yang masih terbaring di tempat tidur menyambutnya dengan senyuman lemah. Iya ma, aku baik-baik saja, jawab Arya dengan suara yang ia coba untuk sejelas mungkin, meskipun napasnya masih terengah-engah. Dia berusaha menyembunyikan kegelisahan di matanya agar ibunya tidak khawatir. Ibu Maryati meskipun masih lemah karena sakit, memandang putrinya dengan penuh kepedulian. Kamu terlihat lelah sayang, ada apa? Tanyanya dengan lembut. Arya mencoba tersenyum untuk menenangkan ibunya. Hanya hari yang panjang ma, jangan khawatir, aku sudah mengurus semuanya. Ibu Maryati melihat mata Arya yang masih menyimpan ketegangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada sesuatu yang membuatmu khawatir, Arya? Arya tersenyum sejenak, berjuang dengan keputusan untuk memberitahu apa yang disembunyikan. Tidak ma, semuanya baik-baik saja, saya hanya kelelahan. Ucapnya akhirnya, mencoba menyembunyikan rasa cemas di hatinya. Arya tersenyum dan meraih gelas berisi air di meja samping tempat tidur. Dengan lembut, ia menyuapi ibunya sambil memastikan setiap tablet obat diminum dengan baik. Sambil menyusul ibunya, Arya berbicara dengan suara pelan. Emah, aku tahu kita sedang mengalami banyak kesulitan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berjanji akan membuat segalanya lebih baik suatu hari nanti. Aku akan menjadi orang besar dan memberikan yang terbaik untukmu. Ibu Maryati tersenyum lemah mendengar janji dan tekat keras dari putrinya. Sayang, kamu sudah menjadi orang besar bagiku. Kamu selalu memberikan yang terbaik, meskipun dalam keterbatasan. Aku yakin suatu hari nanti, semua yang kita alami akan menjadi bagian dari cerita kesuksesanmu. Arya merasa haru mendengar kata-kata dukungan dari ibunya. Terima kasih, ma. Aku janji akan terus berjuang untuk kita berdua. Ucapnya dengan tekat yang semakin kuat. Mereka berdua duduk bersama dalam kandingan sejenak. Saling bertatap mata dengan penuh kasih sayang. Di antara suara langkah-langkah perjuangan dan rintangan yang mereka hadapi, ada janji dan tekat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, Arya semakin giat belajar, meskipun tanggung jawabnya sebagai pengasuh ibunya tetap menjadi prioritas utama. Meskipun dalam keadaan yang sulit, tekat Arya untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya tidak pernah pundar. Di antara menjalankan tugas-tugas rumah tangga, Arya memanfaatkan waktu yang tersisa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun ibunya belum juga sembuh sepenuhnya, Arya terus berupaya menyembangati dan merawatnya dengan penuh cinta. Dia menjadi tulang punggung keluarga, mencoba menyeimbangkan antara kewajibannya merawat ibunya dan upayanya untuk meraih impian pendidikan. Saat pengumuman ranking kelas keluar, Arya tidak menyangka bahwa usahanya akan membawakan hasil yang begitu gemilang. Rasa syukur dan bangga mengalir di hatinya ketika dia mendapatkan dirinya, menduduki peringkat pertama di kelas. Prestasi ini tidak hanya menjadi penghormatan bagi Arya sendiri, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi ibunya yang selalu memberikan dukungan. Arya pulang dengan senyuman kemenangan di wajahnya. Mah, kamu tahu apa? Aku mendapatkan ranking satu di kelas. Ucapnya dengan kegembiraan. Ibu Mariati meski masih dalam kondisi sakit, menyambut berita tersebut dengan senyuman bangga. Anakku yang hebat, aku tahu kamu bisa melakukan ini. Aku sungguh bangga padamu sayang. Arya merasa terharu oleh dukungan dan kebanggaan ibunya. Meski dihantui kekhawatiran akan kesehatan ibunya, prestasi ini memberikan semangat tambahan bagi Arya untuk terus maju. Tahun demi tahun berlalu, Arya terus menjalani kehidupannya yang penuh tantangan. Merawat ibunya yang sakit sambil berusaha meraih pendidikan yang lebih tinggi. Dalam perjalanannya melalui tingkat SMA, Arya tetap gigih menjaga keseimbangan antara merawat ibunya dan mengejar prestasi di sekolah. Meskipun setiap hari membawa berbagai cobaan, Arya mempertahankan dekatnya untuk mencapai impian. Akhirnya saat ujian akhir SMA tiba, Arya menerima hasil yang sangat menguaskan. Hasil yang cemerlang membuka pintu bagi Arya untuk melangkah ke fase berikutnya. Hasil yang cemerlang membuka pintu bagi Arya untuk melangkah ke fase berikutnya dalam perjalanan pendidikannya. Namun yang lebih mengejutkan, Arya mendapat kabar gembira. Ia berhasil merabia siswa kuliah di bidang kesehatan di Universitas Indonesia. Sebagai siswa baru di Universitas Indonesia, Arya tumbuh tidak hanya sebagai akademis, tetapi juga secara pribadi. Dia terus mengembangkan pengetahuannya di bidang kesehatan dan mengejar cita-citanya untuk menjadi ahli kesehatan yang berdedikasi. Di samping itu, Arya tetap setia dalam pesannya sebagai anak yang merawat ibunya yang terus berjuang melawan penyakit. Melalui kesabaran, ketekunan, dan dukungan yang tak tergoyakan, Arya berhasil mengatasi berbagai rintangan hidupnya. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Menunjukkan bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, keberhasilan dan harapan tetap dapat dicapai melalui tekat dan kerja keras. Ibu Mariati, meskipun masih berjuang melawan penyakit yang menyerang tubuhnya, merasa bangga melihat prestasi yang telah diraih oleh putrinya, Arya. Melihat betapa gigihnya Arya berjuang sendirian untuk mencapai impian dan masa depan yang lebih baik, membuat hati Ibu Mariati penuh kekaguman dan rasa bangga sebagai seorang ibu. Kadang-kadang ketika Ibu Mariati memperhatikan anaknya yang terus berjuang dan memberikan yang terbaik, perasaan kasihan melintas di hatinya, melihat Arya menjalani perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Ibu Mariati merasakan keinginan untuk dapat memberikan lebih banyak dukungan dan kenyamanan bagi putrinya. Meski demikian, Ibu Mariati juga menyadari bahwa Arya telah tumbuh menjadi wanita yang kuat dan penuh tekat. Dia menyembunyikan rasa sakit dan kelemahan fisiknya agar tidak menjadi beban lebih bagi Arya. Sebaliknya, dia memberikan dukungan moral dan cinta tanpa syarat kepada putrinya. Sayang, aku begitu bangga padamu, meskipun aku tidak bisa memberikan banyak, tapi aku selalu berdoa agar kamu mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang sepadan dengan usahamu. Ucap Ibu Mariati dengan suara lembut saat Arya duduk di samping tempat tidurnya. Arya tersenyum dan mengusap lembut tangan ibunya. Ma, kamu adalah inspirasiku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bangga. Kesehatanmu adalah prioritasku dan aku akan terus berjuang untuk kita berdua. Ibu Mariati membalas senyuman Arya. Kamu adalah hanugerah terbesar dalam hidupku, sayang. Bersyukur memiliki anak sepertimu. Malam berikutnya, suasana kamar yang sederhana terasa heni. Hanya dihiasi oleh cahaya tembaram lampu malam. Ibu Mariati yang duduk di samping tempat tidur menetap foto keluarga yang diletakkan di meja kecil di dekatnya. Wajahnya tampak kepedihan dan mata yang lembut itu terlihat berkaca-kaca. Tangis pelan menggema di ruangan saat Ibu Mariati merenungkan keterbatasannya untuk membantu putrinya Arya. Dalam diam, dia merasakan beban emosional yang berat karena tidak bisa memberikan dukungan lebih banyak dalam perjuangan Arya yang begitu gigi. Duh Arya sayang. Bisik Ibu Mariati dengan suara lembut sambil mengusap-usap foto Arya yang telah senyum bahagia di dalam bingkai. Ibu hanya ingin bisa memberikan yang terbaik untukmu. Melihatmu berjuang sendirian begitu berat. Ibu Mariati menyadari keterbatasannya karena kondisinya yang lemah akibat penyakit. Air matanya mulai mengalir ketika dia memikirkan seberapa banyak Arya berkorban untuknya. Dia merasa terpukul dan merasa tidak mampu memberikan bantuan yang cukup. Maafkan aku sayang, Ibumu tidak bisa melakukan banyak hal untukmu. Ucap Ibu Mariati dengan suara yang penuh penyesalan. Aku ingin sekali bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik tanpa harus menyusahkanmu. Ibu Mariati menahan isat tangisnya berusaha menjaga kekuatan di hadapan putrinya. Dia berharap Arya tidak merasakan beban emosional yang dia alami. Meskipun diibaratkan sebagai sosok yang tegar, kini Ibu Mariati merasa terhimpit oleh rasa tidak berdaya. Sementara itu, Arya yang berada di sudut kamar menyadari bahwa ibunya merasakan beban dan kesedihan yang sama. Arya mendekati ibunya dengan langkah lembut dan duduk di sebelah tempat tidur. Dia meraih tangan ibunya dengan penuh kelembutan. Ma, kamu sudah memberikan segalanya untukku. Tidak perlu meminta maaf. Kesehatanmu adalah prioritasku. Dan aku akan selalu berjuang untuk kita berdua. Kata Arya dengan suara lembut. Mencoba memberikan dukungan sebanyak mungkin pada ibunya. Ibu Mariati menetap mata penuh kasih dari putrinya. Dan meskipun tangisnya tidak dapat disembunyikan lagi, dia merasa terhibur oleh keberanian dan cinta Arya. Di dalam pelukan hangat putrinya, Ibu Mariati merasakan kekuatan dan ketenangan. Di malam yang sunyi, Ibu Mariati duduk di sebelah tempat tidurnya, memandangi langit-langit kamar dengan tatapan lembut. Terasa hening, hanya suara bisikan angin yang lembut di luar jendela. Dalam kandingan itu, hati Ibu Mariati penuh dengan kerinduan dan kekhawatiran akan masa depan Arya. Mengangkat tangan dengan penuh kelembutan, Ibu Mariati memimbingnya ke arah langit. Sebagai bentuk doa yang muncul dari lubuk hatinya yang penuh keikhlasan. Ya Allah, pemelihara segala yang ada, terima kasih atas anugerah Arya, putri yang begitu berharga dalam hidupku. Air matanya berlinang, perlahan saat ia melanjutkan doanya. Aku tahu, engkau telah mengujinya dengan berbagai cobaan, Ya Allah. Dia berjuang dengan gigi, bahkan dalam keterbatasan yang kuharapkan tidak pernah terjadi pada diriku. Ibu Mariati terus membaca doa, mencurahkan segala harapannya untuk Arya. Ya Allah, jadikanlah dia kuat dalam menghadapi setiap cobaan. Berikanlah kesembuhan baginya, dan jadikanlah langkah-langkahnya di masa depan diberkahi olehmu. Aku memohon perlindunganmu atas dirinya, dan semoga engkau memberinya kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dia terus merenung, menyampaikan rasa cintanya yang tak terhingga pada sang pencipta. Bimbinglah dia, Ya Allah, jadikanlah setiap langkahnya sesuai dengan kandakmu. Engkau malah mengetahui segala hal, dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doa hambamu yang lemah ini. Setelah doanya selesai, Ibu Mariati tetap duduk di tempat tidurnya, menyimpan keheningan sejenak. Dia merasa seakan-akan beban di dadanya menjadi lebih ringan setelah melepaskan semua kekhawatiran dan harapannya dalam doa. Meskipun mungkin ia tidak dapat mengubah takdirnya, namun doanya menjadi bukti kekuatan cinta seorang ibu yang tak pernah surut. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa Arya melewati perjuangan dan pencapaian yang luar biasa. Dengan tekad dan kerja kerasnya, Arya akhirnya memasuk ke semester akhir di universitas. Semua mata kuliah yang dihadapinya, ujian, dan tantangan telah membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan tekun. Pada suatu pagi yang penuh semangat, Arya duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan serius. Ini adalah hari ujian skripsi, penanda akhir dari perjalanan akademisnya di universitas. Setelah berbulan-bulan penelitian, menulis, dan merevisi, Arya bersiap untuk menghadapi ujian tersebut. Dengan hati yang berdebar, Arya memaparkan hasil penelitiannya dengan penuh keyakinan dihadapan dosen penguji. Pertanyaan-pertanyaan datang bertubi-tubi, namun Arya menjawabnya. Semua dilakukan dengan tajam dan yakin. Ketika sesi ujian berakhir, atmosfer ruangan terasa tegang, namun senyuman Arya mencerminkan kepuasanya atas usahanya. Beberapa minggu berlalu, dan hasil ujian akhirnya diumumkan, Arya memeriksa hasilnya dengan hati yang berdebar. Begitu melihat nama dan angka yang tertera di layar, wajahnya berseri-seri. Arya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, bahkan mendapat pujian dari para dosen penguji. Keberhasilan Arya menjadi sumber kegembiraan bagi keluarganya, terutama ibu Maryati yang selalu memberikan dukungan tanpa batas. Mereka merayakan bersama sebagai tanda syukur atas pencapaian besar ini. Hari yang seharusnya penuh kegembiraan dan perayaan akhirnya berubah menjadi momen kelam bagi Arya. Sementara mereka merayakan kesuksesannya, Arya merasa kehadiran ibunya yang selama ini memberikan dukungan dan cinta begitu berarti. Namun ketika Arya berbagi kabar baik, kegembiraan berubah menjadi kehampaan yang mendalam. Ibu Maryati yang selama ini menjadi penopang Arya mendadak merasa lembas. Matanya perlahan tertutup dan napasnya yang lemah perlahan-lahan terhenti. Arya yang awalnya penuh semangat merasa bingung dan panik melihat perubahan ini tiba-tiba. Ma, aku lulus dengan sempurna, seru Arya dengan suara penuh kegembiraan. Namun setelah melihat wajah ibunya yang tenang, Arya merasa ada yang tidak beres. Dia memanggil-manggil ibunya mencoba membangunkannya. Ma, ma, apa yang terjadi? Sadar akan keadaan darurat, Arya segera memanggil bantuan. Setelah beberapa saat, petugas medis tiba dan melakukan pemeriksaan. Namun berita yang diterima Arya membuat hatinya hancur. Ibu Mariyati telah meninggal dunia secara tiba-tiba tanpa bisa menyaksikan kesuksesan putrinya. Arya duduk di samping tempat tidur ibunya menangis tersedu-sedu. Rasanya seperti dunia ini runtuh meninggalkan kehampaan dan duka mendalam. Ia meretapi kenyataan bahwa ibunya yang selalu ada di setiap langkahnya tidak bisa bersamanya dalam momen bersejarah ini. Arya duduk di tepi tempat tidur ibunya, dunia di sekitarnya terasa berhenti sejenak. Wajahnya yang sebelumnya berseri-seri dengan kabar baiknya, kini ditutupi oleh raut sedih dan kehilangan yang mendalam. Air matanya mengalir tanpa henti, mengekspresikan duka yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dengan gemetar Arya meraih tangan dingin ibunya yang terbaring tak bernyawa. Dia mencium punggung tangan ibunya dengan lembut, mencoba mencari jejak kehangatan yang telah lama menjadi sumber kekuatannya. Tapi, kini tangan itu terasa seolah-olah kehilangan arti. Mah, mah, bisik Arya dengan suara yang penuh keputus asaan. Air matanya jatuh ke wajah ibunya yang masih terlihat tenang dan rasa takut dan kehilangan menghantui hatinya. Arya meretap dengan keras. Suara tangisnya memenuhi ruangan yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan. Setiap pisahkan adalah bentuk ekspresi dari kehilangan yang mendalam. Hatinya hancur melihat ibunya yang begitu mencintai dan selalu mendukungnya, kini pergi tanpa bisa menyaksikan keberhasilannya. Demi Allah, mah, kenapa harus sekarang? Kenapa sekarang saat aku punya kabar baik untukmu? Teriak Arya dengan suara yang terengah-engah, mencoba mencari jawaban yang tidak akan pernah bisa diberikan. Dia merasakan getaran getir di dada dan rasa sakit yang mendalam menghantamnya seperti ombak tak berujuk. Arya mencengkram erat pakaian ibunya sebagai usaha terakhir untuk merasakan kehadiran yang sudah tidak ada lagi. Dalam keheningan yang penuh duka, Arya terus meratap. Tangisnya adalah lagu kehilangan, suara yang mengekspresikan kepediaan hati yang begitu besar. Melalui air mata dan isakan, Arya merelakan sosok tercinta yang selalu ada untuknya. Malam tiba, membawa suasana yang hening dan suram. Arya masih terduduk di ruang keluarga yang kini terasa sepi. Cahaya lampu malam yang temarah menyoroti wajahnya yang pucat dan lelah. Air mata yang mengalir sepanjang hari meninggalkan jejak-jejak kepedihan di wajahnya. Arya terus menangis sesenggukan, mencoba meredakan beban yang terasa tak bertahankan. Di dalam kegelapan, tangisnya menciptakan melodi kesedihan yang penuh dengan rindu dan kehilangan. Setiap pisahkan seperti seruan kepada kekosongan, mencari kehadiran yang telah pergi. Mah, aku rindu sekali padamu, gomam Arya di antara tangisnya. Dia meraih bantal ibunya, menciumnya, seolah-olah mencoba mencium jejak keberadaan yang masih tersisa di sana. Kenapa harus pergi ini, mah? Kenapa kau pergi meninggalkanku? Malam berlanjut, dengan keheningan yang hanya terputus oleh tangis Arya, dia merasa sendirian di dunia yang tiba-tiba begitu sunyi. Rumah yang sebelumnya penuh dengan kehangatan ibunya, kini terasa dingin dan sepi. Arya terus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia kini hidup seorang diri. Dalam kepedihannya, Arya terus mencari kekuatan untuk menjalani hari-harinya tanpa kehadiran ibunya. Rasa keilangan yang mendalam menyertainya setiap saat, dan malam itu menjadi saksi bisu dari perjalanan Arya yang kini harus melangkah sendirian. Dalam keheningan malam yang sunyi, Arya duduk bersilah di sudut kamar yang sepi, tetapannya kosong, mencoba meresapi kehadiran ilahi yang tak terlihat. Dalam keheningan malam, Arya membuka hatinya dengan mengadu kepada Allah. Allah, bisik Arya dengan suara lembut, tapi penuh dengan keputusasaan. Aku tahu engkau maha mengetahui segala sesuatu, tapi kadang-kadang aku merasa begitu kecil dan lemah di hadapan ujian ini. Air matanya kembali mengalir, menciptakan jejak kepedihan di wajahnya. Mengapa engkau mengambil ibuku dariku? Mengapa harus sekarang? Ketika aku baru saja mencapai sesuatu yang begitu berarti baginya. Arya meraih gambar ibunya yang ditempel di dinding. Matanya beralih dari wajah ibunya yang tersenyum bahagia. Mama selalu berdoa dan berusaha memberikan yang terbaik untukku. Tapi kenapa Allah? Kenapa engkau tak mengabulkan doanya untuk hidup lebih lama bersamaku? Dalam keheningan, Arya terus menyampaikan keluh kesahnya. Aku tahu engkau menguji hambamu, tapi ini rasanya begitu berat. Kadang-kadang aku merasa kehilangan arah. Tidak tahu bagaimana melangkah tanpa cahaya dan dukungan ibuku. Dia meratap lebih dalam lagi. Mama selalu bilang padaku untuk bersyukur dan aku mencoba Allah. Tapi kadang beban ini begitu berat dan aku merasa kesepian tanpa sosoknya di sini. Arya menundukkan kepala, tanda kelelahan dan kepayahan. Tolong Allah, berikanlah aku kekuatan. Aku tahu engkau maha pemurah dan maha bijaksana. Tunjukkanlah jalan bagiku, agar aku bisa melangkah dengan penuh keyakinan meskipun dalam keadaan yang sulit. Dalam kegelapan malam, Arya terus merenung dan berbicara kepada sang pencipta. Mencoba menemukan kedamaian dan kekuatan dari sang maha kuasa. Meskipun penuh dengan kebahitan dan kerinduan, dia berharap bahwa doanya akan didengar. Dan langkah-langkahnya akan diberkahi dengan petunjuknya. Setelah beberapa minggu berada dalam kekakuan dan keterpurukan, Arya merasa ada perubahan dalam hatinya. Meski luka kehilangan masih terasa dalam setiap detiknya, dia mulai menyadari bahwa kehidupan harus terus berlanjut. Suara-suara penghiburan dari dalam dirinya dan kenangan akan ibunya menginspirasinya untuk bangkit dari keterpurukan. Suatu pagi, Arya memutuskan untuk mengunjungi makam ibunya. Dengan hati yang penuh rasa sakit, namun juga penuh dekat, dia berdiri di sana di hadapan batu nisan yang mencatat kenangan ibunya. Air mata yang pernah mengalir di sana kini telah menjadi tanda kesungguhan dan ketakunan. Mah, aku tahu kau selalu inginnya terbaik untukku, ucap Arya dengan suara penuh harum. Meskipun kehilanganmu meninggalkan luka yang mendalam, aku merasa ada semacam kekuatan dan inspirasi yang kau tinggalkan untukku. Dia duduk di dekat makam ibunya, membiarkan kata-kata bercampur dengan isak tangisnya. Namun ketika Arya bicara lagi, suaranya penuh dengan tekat. Mah, aku tahu kau selalu ingin melihatku menjadi orang yang sukses, dan aku tidak ingin mengecewakanmu, meski sulit aku berjanji untuk bangkit, berjuang, dan mencapai impian-impianku. Dengan tangannya gemetar, Arya menempatkan tangannya di atas tanah makam, merasakan kehangatan dan cinta yang masih terasa di sanubari. Aku akan membuatmu bangga, mah. Aku akan menjadi orang sukses, seperti yang selalu kau inginkan. Meski engkau tidak berada di sini secara fisik, aku yakin engkau akan selalu bersamaku dalam setiap langkahku. Dengan tekat yang menggelora, Arya berdiri dan melangkah menjauh dari makam ibunya. Perubahan dalam dirinya telah dimulai, dan dia tahu bahwa perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik memerlukan kerja keras, tekat, dan doa. Dengan langkah yang mantap, Arya bersumpah untuk menjadi pribadi yang kuat dan sukses, memuliakan kenangan dan harapan ibunya. Hari Wisuda tiba, dan Arya memasuki auditorium dengan toga dan topi Wisuda, wajahnya berseri-seri meskipun rasa kehilangan masih melingkupi hatinya. Bagi Arya, momen ini bukan hanya tentang meraih gelar sarjana, tetapi juga tentang memenuhi janji kepada ibunya dan mempersembahkan keberhasilan untuknya. Saat nama Arya dipanggil sebagai lulusan terbaik, surakan Ryu bergema di antara para tamu dan wisudawan lainnya. Dia melangkah dengan mantap ke panggung, menerima piagam, dan gelar dengan rasa bangga dan haru yang tak terhingga. Ketika kepala universitas memberikan kesempatan kepada Arya untuk bicara, suasana auditorium menjadi hening. Arya berdiri di podium dengan raut wajah yang penuh semangat, siap untuk menyampaikan kata-kata yang telah lama dia pertimbangkan. Demi Allah, terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua dosen yang telah memberikan dukungan sepanjang perjalanan ini. Ucap Arya dengan suara yang penuh kehangatan, matanya berkaca-kaca, tapi dia mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Hari ini adalah hari yang penuh makna bagiku, saya ingin memulai dengan berterima kasih. Kepada ibuku yang sekarang berada di sisi Allah, meskipun dia tidak bisa hadir secara fisik, saya yakin dia melihat dari tempat yang lebih baik. Mah, inilah yang kita impikan bersama, dan saya sangat berterima kasih atas segala pelajaran hidup yang diajarkan. Arya melanjutkan pidatonya berbicara tentang perjuangan, kerja keras, dan tekat untuk terus maju. Dia berbagi cerita tentang betapa ibunya selalu mendorongnya untuk menjadi yang terbaik. Seiring dengan kata-kata penuh inspirasi, Arya berjanji untuk menjadikan langkahnya sebagai bukti penghargaan atas doa dan harapan ibunya. Pada teman-teman seperjuangan, jangan pernah menyerah atas impian kalian. Hidup ini penuh dengan ujian, tetapi setiap ujian adalah peluang kita untuk tumbuh dan berkembang. Jadikanlah setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Ketika Arya mengakhiri pidatonya, auditorium diisi dengan tepuk tangan yang meriah. Sebagai lulusan terbaik, Arya telah memberikan inspirasi kepada banyak orang dengan ceritanya yang penuh semangat dan tekat. Hari itu di atas panggung wisuda adalah bukti bahwa setiap kesusahan dan kesedihan dapat diubah menjadi kekuatan untuk mencapai impian. Setelah merayakan kesuksesan di hari wisuda, Arya merasa kewajiban untuk memberitahu ibunya tentang prestasinya yang gemila. Dia membawa buket besar bunga, langkah-langkahnya yang penuh semangat membawanya ke makam ibunya. Di depan makam yang sekarang diasi bunga-bunga berwarna-warni, Arya berlutut dengan lembut, matanya menetap nisan dengan rasa haru dan rindu yang mendalam. Ma, aku datang untuk bicara padamu lagi. Aku ingin berbagi kabar baik, ucapnya dengan suara yang lembut. Dia meletakkan buket bunga di sisi makam, lalu duduk di atas batu nisan. Aku sudah resmi menjadi sarjana, Ma. Aku menjadi mahasiswa terbaik di kampus, seperti yang kita impikan bersama dulu. Ini semua untukmu, Ma. Aku berharap engkau bisa merasa bangga di tempat yang lebih baik. Arya menetap buket bunga di tangannya, menyebab sejenak untuk menyeka air mata yang menetes dari matanya. Wisuda hari ini sangat spesial, Ma, tapi sekarang aku harus memberitahumu tentang keputusan yang aku ambil. Aku akan merantau. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku ingin menjelajahi dunia dan mengejar impianku lebih jauh. Dalam kandingan yang hanya terputus oleh suara desiran angin, Arya melanjutkan. Aku berjanji akan membawa harum nama Mumah. Setiap langkah yang aku ambil akan menjadi persembahan untukmu. Aku akan terus berjuang dan menjadi yang terbaik, seperti yang selalu kau inginkan. Arya menghabiskan beberapa saat lagi di makam nibunya, bicara dengan merenung. Setelah itu, dengan hati yang berat, dia berdiri dan pamit untuk pergi. Aku akan selalu membawamu di hatiku, Ma. Sampai jumpa nanti. Doakan aku di sana, ya. Setibanya di kota, Arya langsung terjun ke dunia kerja. Dengan gelar dokter, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit umum. Meski awalnya suasana kerja terasa asing, Arya dengan cepat beradaptasi dan menemukan panggilannya dalam membantu orang-orang yang membutuhkan perawatan. Arya bekerja dengan hati yang penuh dedikasi. Setiap pasien yang ditemuinya menjadi prioritas utamanya, dan dia berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam kegiatan sehari-hari di rumah sakit, Arya membangun hubungan yang hangat dengan pasien, keluarga mereka, dan rekan-rekan kerja. Dia menjadi sosok yang dapat diandalkan dan dihormati oleh banyak orang di lingkungan kerjanya. Saat malam tiba dan ruangan rumah sakit mulai tenang, Arya sering ditemui duduk di depan jendela dengan pandangan kosong. Namun dalam keningan itu, dia merenung dan bersyukur atas perjalanan hidupnya. Arya tahu bahwa setiap jalannya adalah bagian dari janji yang telah dia buat untuk ibunya, dan dia berusaha keras untuk menjadikan setiap momen bahagia. Rutinitas sehari-hari Arya melibatkan pelayanan kepada pasien, pemantauan kondisi kesehatan, dan memberikan dukungan emosional kepada mereka yang sedang menghadapi tantangan kesehatan. Meskipun pekerjaannya seringkali melelakan, Arya terus melakukannya dengan cinta dan kepedulian. Pada suatu hari, seorang pasien yang baru saja pulih memberikan Arya ucapan terima kasih. Terima kasih, Mbak Arya. Anda memberikan layanan yang luar biasa dan memberikan harapan bagi saya untuk sembuh. Anda sungguh memiliki hati yang baik. Senyuman di wajah Arya menjadi saksi betapa kerja keras dan kepeduliannya membuat perbedaan bagi orang lain dalam setiap pasien yang disembuhkannya. Suatu hari ketika Arya bekerja di rumah sakit, takdir membawanya bertemu dengan sosok yang sudah lama ditinggalkannya, pembelik apotek yang dulu menjadi saksi perjalanan hidupnya. Pembelik apotek itu seorang laki-laki tua yang tampak semakin rentah dan sakit. Melihat keadaan sang pemilik apotek, hati Arya bergetar. Meskipun di masa lalu dia pernah melakukan tindakan yang salah, Arya merasa bertanggung jawab untuk membantu laki tua itu. Tanpa ragu, dia mengajukan izin kepada pimpinan rumah sakit untuk memberikan perawatan khusus pada pemilik apotek tersebut. Seiring berjalannya waktu, Arya memberikan perawatan dengan sepenuh hati pada pemilik apotek itu. Dia mengatur jadwal pengobatan, memberikan obat-obatan dengan penuh kecermatan, dan memberikan dukungan emosional. Meskipun Arya sudah bekerja di rumah sakit, kali ini dia merasa tanggung jawab yang lebih besar karena keterlibatannya dengan laki tua tersebut di masa lalu. Suatu hari, ketika suasana di ruangan perawatan semakin tenang, Arya memutuskan untuk membuka kartu masa lalunya yang kelam. Dia merasa penting untuk bicara jujur kepada pemilik apotek yang telah memberinya kesempatan kedua dan berbagi kebaikan. Dulu, Pak, saya harus mengakuinya. Saya pernah melakukan sesuatu yang salah di apotek Anda. Ucap Arya dengan suara rendah. Mata yang tulus menantap pemilik apotek yang dulu dihadapannya. Pemilik apotek itu menyimpan rawat wajah yang tenang dan memberikan isyarat kepada Arya untuk melanjutkan. Apa yang saya lakukan dulu, mencuri obat, itu adalah kesalahan besar dan tidak bisa dibenarkan. Saya ingin mengakuinya dan minta maaf. Saya sangat penyesal dan sadar bahwa tindakan saya itu tidak pantas, kata Arya dengan tulus. Pemilik apotek itu diam sejenak, lalu tersenyum lembut. Arya, kita semua punya masa lalu yang penuh kesalahan. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Saya melihat perubahan dalam dirimu dan saya memberimu kesempatan kedua karena saya merasa Anda berusaha memperbaiki diri. Arya menarik nafas lega, tapi dia ingin membuka hati lebih lanjut. Pak, alasan saya memberi perawatan ini dengan sepenuh hati dan menggratiskan biaya pengobatan adalah sebagai upaya untuk membalas kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa melakukan hal yang benar dan memberikan manfaat bagi orang lain. Pemilik apotek itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Arya melanjutkan, Anda memberikan saya kesempatan kedua dan telah menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa. Sekarang, geliran saya untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi Anda. Saya ingin memberikan Anda perawatan terbaik dan membantu Anda pulih sepenuhnya. Wajah pemilik apotek itu bersemu merasa terharu. Arya, saya sangat menghargai kejujuran dan tekat Anda untuk memperbaiki diri. Terima kasih atas niat baik dan dedikasi Anda. Dalam ruangan perawatan yang dipenuhi dengan kedamaian, Arya dan pemilik apotek berbicara lebih lanjut tentang perjalanan hidup mereka. Kejujuran Arya membawa kedekatan dan saling pengertian, membuktikan bahwa kadang-kadang kebenaran dan kebaikan hati dapat mengubah hubungan manusia menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!